Ini kita sedang lucu Selamat Pak Nanti kita lihat ke bawah Lokasinya ada di bawah Hai guys Kali ini aku mau share persiapan aku Main ke Bandung Mau tau persiapannya apa aja Dan aku kemana aja Ikutin terus videonya sampai habis Jujur awal aku gak tau Liburan ini mau kemana Karena cuma di info suami Yang penting bawa bahan makanan mentah Karena gak mau repot Jadi aku bawa daging aja Karena bawa daging Dan aku gak tau akan lama atau enggak Ini di perjalanan Jadi aku masukin aja ke dalam cooler bag Dan jangan lupa ice packnya ya Disini aku juga siapin bawang putih Yang sudah aku iris-iris Jadi biar sampai sana Gampang dipakainya Terus aku masukin ke dalam cup kecil Seperti ini Kecapnya juga aku masukin ke dalam cup kecil Biar gampang bawanya Tidak lupa aku juga bawa saus Aku juga bawa garam Kemudian aku juga bawa telur Disini aku cuma bawa 2 telur Kemudian aku bawa irisan daun bawang Kemudian juga cabai Aku juga bawa beras Jadi pasti kalian makin penasaran kan Kita mau kemana Dan ini yang paling penting Aku bawa mie intan untuk jaga-jaga Kalau lagi males masak Ya udah yuk Ikutin aja perjalananku kali ini Aku berangkat dari rumah Jam 11 siang Berharap semoga jam segini Tidak terlalu macet di jalan Karena biasanya Kalau pagi Itu macet Tidak terlalu macet di jalan Pertama-tama kita masuk ke tol Cikampe Sekitar 1 jam setengah Kita baru masuk ke tol Cikampe Karena tadi lumayan agak macet Di arah Karawang Cuaca hari ini juga cukup cerah Dan akhirnya kita masuk ke tol Pastur Ini mau keluar tol Pastur Dan seperti biasa Setiap kali keluar tol Pastur Pasti macet Nah setelah masuk Bandung Kita langsung ke Aradago Jadi sesuai dengan Google Maps Kita akan ke Hotel Intercontinental Ini kita sedang menuju ke Hotel Intercontinental Dago Untuk menunjuk cek poin pertama Begitu Setelah ini kita masuk ke wilayah atau area resort Dago Bakar Kalian bisa lihat disana ada tebing-tebing alami buatan alam Tengah gak? Tengah tengah tadi Oh ntar lagi nyampe Tuh Tengah tengah kan tebing-tebingnya Tuh Resort Dago Bakar Oh ternyata bukan buatan alam ya guys Itu buatan manusia Kayaknya diukir-ukir Nah akhirnya kita sampai ke Hotel Intercontinental Ini cuma di halangan depannya aja ya di jalannya Karena sesuai dengan maps Kita diarahin kesini dulu Baru kita akan ganti direction ke villa yang akan kita tunjuk Sudah kita jalan lagi ya Kita lanjut lagi ya dari Intercontinental Hotel Kita akan menuju ke villa sekitar 3 km Sudah mau hujan sepertinya Sesuai dengan nama jalannya Bukit Cemara Disini memang banyak banget pohon cemara yang gede-gede dan bagus banget Jadi kesannya asri Setelah melewati perumahan Elie dengan jalanan yang bagus Sekarang kita mulai masuk ke jalanan yang agak kurang bagus Dimana di ujung jalan ini ada pos atau perbatasan Antara wilayah resort Dago Bakar dengan wilayah yang lainnya Jadi di ujung sini itu ada satpamnya Jadi itu kayak mungkin buat security-nya gitu Buat akses masuk dan keluarnya Nah sekarang lewati pos kita akan track naik terus Jadi kita kayak masuk ke dalam perumahan-perumahan ini Kayak kampung di jalan kampung Jalanannya naik sekali guys Masih oke lah ya Kita masuk ke Desa Cikahuripan Terus masih naik terus ya guys Dia naik Baiknya lumayan Bismillahirrahmanirrahim Jalanannya naik Guys Di bawah Kita naik ke atas Jurang-jurang Jalanannya sempit Kiri-kanan Jurang Tunggu kayak Bendung tadi tapi gak hujan Selamat pak Belum habis Masih terus naik Masih naik Awas ada ayam Pergilah ayam Pak Udah Akhirnya setelah perjalanan Kita sudah sampai Di vilanya Ternyata Vila yang kita tuju Namanya Vila Kayu Jadi namanya Vila Kayu ya guys Sejuk banget guys Nah jadi ini aku habis dari depan Kirannya lumayan ya Jadi disini masih luas banget Disana ada Ini hari weekend Tapi cuma ada 4 mobil Jadi emang gak terlalu rame Karena emang unitnya Kayanya juga gak terlalu banyak Nanti kita lihat ke bawah Lokasinya ada di bawah Tuh Regisnya siap Karena lokasinya yang cukup tinggi Jadi pastiin temen-temen Jangan lupa Bawa baju hangatnya Karena disini sejuk Dan dingin pastinya Contik banget Contik banget Contik banget Contik banget Ini ada disini Kita kasih Dua Kayaknya kita yang itu Kemajian yang itu Ada 2, 3 Emang ada 4 sih Doktor bus berarti Lokasi villa kita Ada di bawah Jadi kita perlu Menurunin anak tangga Jadi Hati-hati ya Karena ini lumayan Agak Terjal Nah ini Villa kita Dari luar Disini ada 4 unit villa Kemudian ada Satu villa Disamping resto Yang ukuran besar Jadi itu bisa Menambung Sekitar 50 orang Cuma kalau Yang disini Sekitar 3 Sampai 4 orang Bisa masuk Kita coba Jadi Jadi Masuk tuh Langsung ada Pasur Kemudian ada Dua handuk Disini ada TV Terus Ini jendela Ini jendela Bisa dibuka Terus ini ada Extra bed Jadi ini bisa buat 4-5 orang Semuanya Ada bantal 3 Disitu ada bantal 2 Bener Bisa buat 5 orang Kemudian Dari selimutnya juga banyak Selimut Ini Barnya lampu Biar terap Ini lampunya ya Bener Oke Kemudian disini juga Dikasi Fasilitas Peniteku Air panas Kemudian ada Remote Ada jendela Bisa buka kali ya Bisa buka Nah Itulah alasannya Kenapa aku bawa beras Kemudian ada Kompor Kita coba Kita besok Bisa bikin sarapan Kemudian ini ada Peralatan makan Piring Terus Sini juga ada Cangkir Piring Ada waspahal juga Kita lihat Piringnya Ada Nyalak Ada sabun Padahal aku bawa juga Ada Habis guys Sabun cuci pirinya habis Untung aku bawain Apa Ada kok Oke Terus Ini ada Meja Gak tau buat apa Mungkin buat ngetrik Pak Jadi Penampakan dapurnya Kayak gini ya Tuh Penampakan dapurnya Kayak gini Lumayan Bisa masak Kemudian Ini ada Peralatan Buat bersih-bersih Terus kita ke Kamar mandinya Ini kamar mandinya Gak terlalu gede Agus ya Cuma ada water heaternya Lumayan Jadi Kalau mandi Gak Kedinginan Terlalu gede Coba nyalain Keluar ya Oke Terus kita akan ke Toilet Mungkin karena jarang dipakai Jadi kurang Ini dapurnya Untuk fasilitas dapur Lumayan lengkap ya Sampai ada kulkas Magikom Dan kompor Itu yang paling penting Oke deh Kita akan menginap semalam Di sini Bisa nyala ya guys TV-nya Nanti kita coba Terus kita akan menginap Terus Terus Bawang Bawang Sampai cahaya Lebih Kemudian ada Bawang putih selamat menikmati 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 jadi aku buat selamat menikmati 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 selamat menikmati